Intro Supaya berkah itu bertambah Kita mesti dekat dengan orang-orang soleh Dengan orang-orang baik Apakah yang duduk di kursi lebih soleh Daripada yang duduk di lantai Belum betul Apakah yang menjadi imam lebih soleh daripada makmuh Belum betul Boleh jadi yang duduk di balik tiang Yang tak dipandang orang Yang bukan terkenal Yang bukan ulama Yang tidak profesor, doktor Hatinya lebih tulus, lebih ikhlas, lebih bersih Kadang-kadang saya sedalam kesendirian saya Jangan-jangan pahala ceramahku ini udah habis semua Gara-gara komen-komen Jangan-jangan sudah habis semua gara-gara riak Kenapa? Dipuja-puji orang Ini orang-orang berikut ini Mari kita dengarkan Tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Datuk Sri Ulama Setia Negara Profesor Doktor Haji Abdul Soman LC DSA PSD Hampir almarhum Dipajang gambar besar-besar Sampai lubang hidung Hampir macam terongan mina Ditulis di baleho-baleho Diormati Disanjung-sanjung Rusak hati kita Tapi mau dicemanakan lagi Tak mungkin kita larang panitia Ini kan iklan Jadi berbimbang dalam hati Antara hajat keperluan Di samping itu Mudah-mudahan Allah selalu menjaga hati kita InsyaAllah Jemaah yang dimuliakan Allah Yang paling aku khawatirkan Menimpa umatku adalah Syirik kecil Menyembah berhala Syirik besar Apa syirik kecil itu ya Rasulullah Ria Ria Kenapa? Karena khawatir amal kita Yang dihabiskan oleh Ria Jadi bagaimana cara menghilangkannya Dekat dengan orang soleh Dekat dengan ulama Dekat dengan parha baib Saya kalau jumpa dengan parha baib Dengan parha ulama Saya cium tangannya Saya rendahkan diri saya Jumpa Habib Umar bin Hafiz Jumpa Habib Rizik bin Syihab Jumpa Habib Lulfi bin Yahya Jumpa Habib Jindan Jumpa dengan parha baib Saya rendahkan diri saya Saya hinahkan diri saya Bahwa aku bukan apa-apa Dan bukan siapa-siapa Maka setiap saya pergi ke satu kota Saya pergi kepada ulama-ulama Kalau masih hidup Saya datang Sudah meninggal dunia Saya datang Pertama kali dulu datang kemari Dibawa oleh Bapak DPD Pak Hasan Basri Pergi menyelusuri sungai Naik ke makam di atas Makam ulama Untuk apa? Untuk merendahkan Kau belum ada apa-apa Nya Abdul Somad Kau datang naik pesawat Mereka dulu datang Dipukul ombak Dempas gelombang Menyelusuri laut dan sungai Berhadapan dengan orang-orang Kau hanya berhadapan dengan Bazar dan haters Mereka dulu berhadapan langsung Dengan orang-orang Manusia yang menghadang Kau kan cuma berhadapan dengan Balehu Ini penting Supaya kalau tidak Kita akan merasa Kita yang paling beramal Kita yang paling banyak Mujala satu sali'in Duduk dengan orang soleh Itu merendahkan diri kita Merendahkan hati kita Di hadapan Allah SWT Yang terakhir yang kelima Ada berkah-berkah Pada bekas-bekas Makanya Asma' binti Abi Bakar Disimpannya Kirbah Kirbah itu kulit kambing Kulit kambing Orang menguliti kambing itu Halus Saya kalau menengok orang Menguliti kambing Pake pisau tajam Pelan-pelan Saya tanya Kenapa pelan pak? Takut belobang Bocor Karena ini nanti Untuk tempat air Di Maroko Orang menguliti kambing Tidak pake pisau Dipotongnya disini Potongnya disini Dipotongnya disini Ditiup Dibus Dibelah Ditariknya Puff Macam melepas Jaket kulit Lepas kulit kambing Ditiup Pake kompresor Pake mulut juga Disudan Pake mulut Lobangnya disini Ditiupnya Langsung dicopot Lepas Kulit kambing itu Kemudian dijemur Dikikis Diikat Pake tali Pake benang Diisi air Tempat air Seperti pilih-pilih Koboy Tempat minum air Yang terbuat dari kulit Diminum oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Disimpan oleh Asma Binti Abi Bakar Kalau anaknya demam Dituangnya air Diminumkannya Kemulut anaknya Bekas minum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kalau hiduplah Asma itu sekarang Habis dibinahkan orang Syirik Bina Mana topi saya Kata Khalid bin Walid Khalid bin Walid Panglima Perang Ketika sebelum Islam Panglima Perang Melawan Nabi Setelah masuk Islam Panglima Perang Juga melawan Musuh-musuh Islam Lalu kemudian Ketika dia bertanya Peciku mana Kata sahabat Banyak jual peci Di pasar Kenapa kau heboh Nyari peci Bukan peci nya Di dalam peci itu Ada rambut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kok bisa ada rambut Nabi Karena ternyata Nabi itu Waktu dia tahallul Haji Kan gundul Rambutnya itu dicukur Dibagi-bagikan Kepada sahabat Itulah yang banyak Sekarang orang mengatakan Ini rambut Nabi Ini rambut Nabi Bagaimana kita bisa tahu Itu rambut Nabi Mudah saja Ambil mancis Bakar Kalau terbakar Berarti rambut Abdul Somad Yama yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Meninggalkan Keberkahan Keberkahan Imam Ahmad bin Ambal Meninggal tahun 241 Hijrah Artinya antara dia Dengan Nabi Dua abad setengah Ketika dia datang Ke majid Nabawi Diusapnya Mimbar Nabi Mimbar Nabi itu Tiga lantai Satu Dua Tiga Tiga tangga Diusapnya Mimbar Nabi Dicium Kenapa Dia ingin mendapatkan Berkah dari bekas Tapak kaki Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Tapak kaki Abu Bakar Siddiq Tapak kaki Omar bin Khattab Tapak kaki Usman bin Afad Diucapnya dicium Ini untuk menjawab Nanti kalau jamaah Tiba-tiba video saya sebar Kenapa Ustadz Cium tangan Habib Kenapa Ustadz Cium tangannya Mencium tangan itu Maksudnya Dicium Pakai mulut Banyak juga Anak-anak sekarang Suruh cium tangan Itu bukan mencium Itu menempelkan ke kening Ada pula saya tengok Haa ke pipi Dicium pakai mulut Ketapak tangan Dari mana dalilnya Karena Anas bin Malik Berkata Aku serumah dengan Nabi Sepuluh tahun Kucium tapak tangannya Atiyabu mirri'il miski Lebih harum Daripada semerbak kastur Di antara amalan Amalan-amalan barokah Yang dilakukan Kami kita bertamu Ke rumah Sayyid Ahmad Bin Alawi Bin Abbas Al-Asani Al-Maliki Didudukkannya saya Di sampingnya Dipakaikannya saya Sorban di kepala saya Lalu kemudian dikasihnya Air minum Bekas air minumnya Dia ingin tahu Abdul Somad ini Termasuk orang yang suka Mengambil barokah Daripada Habaib Zuryat Rasulullah Daripada Ulama Salafunas Salih Tapi tidak hanya Sekedar mengambil Barokah Dari fisik Mengambil barokah Daripada ilmu Jauh Lebih utama Mengambil barokah Dari sanat Sanat Hadis Mengambil barokah Dari sanat Sanat Zikir Mengambil barokah Dari sanat Sanat Doa Sanat itu apa Silsilah Silsilah Keilmuan Kamu dapat Hadisnya dari mana Dari Sohi Bukhari Imam Bukhari dapat Dari mana Dari gurunya Abdullah bin Maslama Gurunya dapat Dari mana Dari Imam Malik bin Anas Malik bin Anas Dapat dari mana Dari gurunya Abu Zinat Abu Zinat dapat Dari mana Dari Al-A'raj Al-A'raj dari mana Dari Abu Hurairah Abu Hurairah dari mana Dari Sayyidina Wawlana Muhammad Sallallahu Alaihi Wassalam Anas bin Malik Zaid bin Sabit Khalid bin Walid Abdul Rahman bin Auf Orang-orang hebat Luar biasa Tapi mereka adalah Orang-orang Yang merendahkan dirinya Di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Zaid bin Sabit itu cerdasnya Zaid bin Sabit lah yang diangkat Sekretaris Pengumpulan Al-Quran Di Pelupah Korma Di Tulang Ontar Sahabat Nabi itu Hafal Quran Tapi dalam bentuk tertulis Tak ada Yang hafal Quran Meninggal 70 orang Ketika memerangi Nabi Palsu Namanya Musailamah Al-Qazab Musailamah Al-Qazab Nabi Palsu Zaman dulu Nabi Palsu itu Diperang Zaman sekarang Nabi Palsu Dicarikan Pengacara Gratis Lembaga Bantuan Hukum Atas nama Ham Hak Asasi Manusia Makanya Banyak Nabi Palsu Bermunculan Zaman dulu Perang Mati Rupanya dia punya Tentara juga Umat Islam Tentaranya Meninggal 70 orang Penghafal Quran Itu menunjukkan Zaman dulu Tentara-tentara Hafal Quran Kata Umar bin Khattab Aku khawatir Ini penghafal Quran Sudah meninggal Nanti Quran ini Hilang Mari kita bukukan Bicarilah tulisan-tulisan Yang ada di Pelopakorma Di Tulang Ontak Ketuanya Ubay bin Ka'ab Sekretarisnya Zaid bin Sabid Kenapa Zaid bin Sabid? Karena dialah Yang menulis Surat-surat Rasulullah Dalam bahasa Hebrew language Bahasa Yahudi Berapa lama Dia belajar bahasa Yahudi? Ta'alam tuhu Wa hadhaqtuhu Aku belajar bahasa Yahudi Nisfa syahrin Setengah bulan Setengah bulan Belajar bahasa Yahudi Kita belajar bahasa Inggris SMP 3 tahun SMA 3 tahun Kuliah 4 tahun Naik pesawat Yang bisa kita dengar Cuman satu Thank you Ladies and gentlemen Kepala Bekudis Tempel semen Setengah bulan Dia belajar bahasa Yahudi Dia berilmu Tapi ketika jumpa Dengan Abdullah bin Abbas Lebih mudah Diciumnya tangan Abdullah bin Abbas Kata Abdullah bin Abbas Kenapa kau cium tanganku Wahai Zaid bin Sabid? Karena engkau sepupu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Untuk apa? Barakah Sekarang banyak orang Tak tahu adab Tak tahu adab Tak tahu al-adab Fauqal ilmi Adab lebih utama Daripada ilmu Itu lima poin Mendapatkan barakah-barakah Dari hidup Mudah-mudahan menjadi bekal Buat kita bersama Waktu sudah masuk Jam 6.30 Waktu maghrib Menurut waktu bulungan Sudah boleh Salat sunat israh Dua raka'at Salat sunat israh Usalli sunat al-israh Raka'at ini Lillahi ta'ala Ayatnya terserah Siapa yang Salat subuh berjamah Duduk berzikir Mengenai Allah Sampai terbit matahari Salat sunat israh Dua raka'at Dapat pahala Seperti haji dan umrah Hadis Riwayat Dalam sunan tirmidhi Hadisnya khasan Tak ada ikhtilap Di antara ulama Salat sunat israh Dua raka'at Nanti bapak ibu Salat sunat israh Ketika bapak ibu Sedang salat sunat israh Itulah saya pulang Itulah waktu yang Paling aman untuk pulang Terima kasih Segala perhatian Mohon maaf Segala kesilapan Dan kekhilapan Ini ada yang Mengasih Amplok pertanyaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ahlan wa sahlan Buya Abdul Samad Barakallah Semoga Allah Berikan berkah kepadamu Yang pertama Tanggal 14 Juli Saya bermimpi Bertemu dengan Ustadz Adi Hidayat Nah bukan dengan saya Keesokan harinya Kalau mimpi berjumpa Dengan ulama Itu berarti Kita Seman hajj Dengan ulama Tersebut Jadi kalau mimpi Dengan Ustadz Adi Hidayat Berarti Seman hajj Dengan Ustadz Adi Hidayat Ahlus sunnah wal jamah Dan mungkin Akan hafal Quran Seperti Ustadz Adi Hidayat Lengkap dengan Letak juz jilid Alaman Nah nomor Itu maka tidak Dengan Ustadz Somad Keesokan harinya Dalam mimpi Saya mendapatkan Kabar bahwa Ustadz Adi Hidayat Dikabarkan Meninggal Harap penjelasannya Sudah terjelaskan Itu orang yang Tak suka saja Bazar dan haters Yang benci Mimpi dengan ulama Artinya kita Seman hajj Dengan ulama Tersebut Begitu kata Imam Ibn Sirin Dalam kitab Namanya Tafsir Ahlam Eran tahun lalu Mau berkunjung Kesini Dengan Ustadz Dari Sulaiman Yang ketiga Harap dibacakan Tolong Sampaikan salam Kepada Ustadz Dari Dan Ustadz Adi Hidayat Saya tak punya Nomor Ustadz Dari Tak punya nomor Ustadz Hidayat Kita langsung saja Assalamualaikum Ustadz Dari Sulaiman Dan Ustadz Dari Hidayat Ada salam Dari warga Bulungan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sudah sampai Nanti dikirimkan orang Ada saja yang motong Itu nanti dikirimkan InsyaAllah Terima kasih atas segala perhatian Mohon maaf Atas segala kehilapan Dan kesilapan Supaya kita mendapatkan Barokah hidup Barokah keluarga Barokah keluarga Sakinah Monda warahma Barokah anak Menjadi soleh dan solehah Barokah rezeki Supaya bisa berwakaf Berifat Berzakat Bersodakoh Barokah ilmu Dan amal Dalam amal soleh Barokah Sampai bersama Rasulullah Dalam sunggah Jannatul Sertaus Allah azinniya Al-Fatiha Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!